Intro Abdullah bin Salam ini ketika melihat Rasulullah datang dikerumuni oleh para sahabat Dia mengatakan ketika aku melihat Nabi Muhammad datang ke kota Madinah Wajahnya bercahaya, sangat indah, dikerumuni oleh para sahabatnya Ini belum bisa sama dia waktu itu Kemudian aku melihat tidak mungkin wajah yang begitu indah, begitu putih, begitu bercahaya Wajah orang yang berdusta tidak mungkin Dan pertama yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW adalah Ayyuhannas, ini pidato beliau secara umum Ayyuhannas afsussalam Wahai manusia Sebarkanlah kedamaian, keselamatan Prinsip Islam itu menabarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan tanpa pandang bulu Entah itu muslim atau non-muslim, bahkan pada seluruh makhluk Islam itu mengajarkan, menebarkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan Tidak untuk saling bermusuh-musuhan, tidak untuk saling membenci Tidak untuk saling memprovokasi, tidak untuk saling mencaci Nah, afsussalam, tebarkanlah keselamatan Jadi kalau ada orang Islam, mohon maaf Islam itu suka mencaci maki, suka mengadu domba, suka menghina, merendahkan golongan lain Karena mungkin urusannya dia berasa lebih kaya, lebih berilmu Karena nasabnya, karena keturunannya, karena penampilannya, karena rasnya Belum masuk Islam yang sebenarnya Pahami, Islam itu tidak ada yang namanya perbedaan ras, keturunan, suku, penampilan Tidak Tetapi semata-mata terkena ilmu dan takwanya kepada Allah SWT Wasilul arham, sambunglah silatul rahmi Silatul rahmi Tentunya sangat penting Sesama sudah muslim Maupun sesama anak bangsa Maupun bahkan sesama umat manusia Karena Ar-Rahim adalah satu nama Allah SWT Ar-Rahim, Ar-Rahman Itu satu kata dari rahmah yang ada kahis sayang Jadi kita disuruh untuk selalu menghubungkan balik ahis sayang Alladina yasiluna ila ma'amaru biayusula Wa yakhshawna rabbahum mayakhafuna su'al hisab Iaitu mereka yang selalu menghubungkan tali satu rahmi Persaudaraan Dan mereka itu takut kepada azab Allah atas Hisab Allah yang berat pada hari kiamat Kemudian yang ketiga Wa'atimu ta'am Sukalah angkuam Jadi orang yang suka berbagi Memberi makanan Memberi makanan Islam Bagi orang yang memerlukan Berarti maaf ini ada yang bagi minuman Bagi minuman Ini pahalannya besar sekali pak Memberi makanan Minum bagi pada orang yang ngaji Besar berlipat-lipat pahalannya Bahkan Saya sering ngomong dalam majelis Al-Muniku Dimana-mana Ibu-ibu yang masak Kalau teman-mana ada majelis dan masak-masak Pak Nur al-Ali tau lah ya Ada masak-masaknya Ibunya masak-masak Kalau pas pengajian Entah malam Rabu Atau malam Ahad Atau malam Jumat Ada masak-masak Saya mengatakan Ad-imu ta'am Itu termasuk Islam yang khair Islam yang sangat baik Bahkan pahalanya Orang yang beri makanan Minuman itu Bahkan bisa melebihi Pahala orang berdikir Kenapa Kalau orang makan dan minum Kemudian dia dimakan Sampailah dalam tubuhnya Menjadi sari-sari makanan Dia menjadi daging Menjadi darah Menjadi bagian dari organ tubuh Selama orang tadi berbuat baik Maka orang yang beri makan Itu akan terus menerat pahala Mengalir pahalanya Putus-putus Jadi jangan sampai kita meremehkan Orang yang memberi makan Karena itu termasuk pahala besar Bahkan dikatakan Rasul ditanya Ayul Islam khair Apa Islam yang terbaik Ya Rasulullah Ud'imu ta'am Beri makan Wa'akirussalam Pajalah salam Kepada Orang yang kamu kenal Ataupun gak kamu kenal Ucap salam Kepada orang yang kamu kenal Ataupun gak kenal Itu Islam terbaik Termasuk adalah Memberi makanan Ataupun minuman Pada orang yang membutuhkan Ditambah lagi Pada orang yang ngaji Lebih besar lagi pahalanya Lebih besar pahala Kemudian Yang keempat Wa'atum Wa'salliwanna siniyam Salatlah ketika manusia sedang tidur Qiyamul Lail Qiyamul Lail Dan sudah pernah kita terangkan waktu itu Kadang siapa Salat setelah Salat isyak Empat rokaat Maka dia seperti Mendapatkan malam Layatul Qadar Jadi setiap malam itu Habis salat isyak Jangan sampai Kita kelewat Salat empat rokaat Menilai malam Empat rokaat Kenapa Yang melakukan itu Maka dia Seolah-olah Salat di malam Layatul Qadar Padahal Malam Qadar itu kan Setahun sekali Itu pun kita gak tahu Persisnya kapan Tapi ada Kemudahan yang diberikan Oleh Allah Lalu tulisan bagi Rasulullah Yang mau Melaksanakan Salat isyak Dirutinkan Empat rokaat Setelah salat isyak Maka dia Seolah-olah Salat pada malam Layatul Qadar Sudah pernah kita Bahasa tetap ini Semoga kita bisa Mengamalkannya Jadi empat tadi Yang pertama Sebarkah Kedamaian Keselamatan Itu prinsip Islam Yang kedua Yang ketiga Berilah makanan Bagi orang Yang keempat Salatlah malam Ketika orang Tertidur Itu Tadukul Jannada Bissalam Mengaklak Engkau akan dimasukkan Surga Yang penuh dengan Keselamatan Selamat menikmati